selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini hari ini ya saya berkesempatan untuk meminjam sebuah Yamaha Mio Gear 125 oke kawan-kawan ada yang nyebut juga dengan Gear 125 ya atau whatever lah namanya cuman kalau saya nyebutnya biar gampang gear aja ya Gear 125 biar simple dan ringkas oke Gear 125 ini sudah pernah kita review ya fitur-fitur sudah sempat kita review dan linknya ada di ada sana kawan-kawan tinggal tonton aja seperti apa fiturnya cuman yang belum adalah test ride nya oke jadi pada saat kita review kita kali ini adalah ada di handling, riding position kenyamanan, pengereman dan juga konsumsi bahan bakar ya nah seperti apa test ride dari Yamaha Gear 125 ini jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya plus saya punya channel baru namanya Hotel Resto linknya ada di pojok atas sana ya tinggal buka, klik subscribe oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton oke ini semoga noise nya gak gede ya ini kali kedua makai gopro tapi ini kali pertama menggunakan gopro tapi pakai apa namanya mic eksternal ya jadi saya gak tau ini berisik banget gak atau malah suaranya malah apa namanya bulet itu gak ya hari selasa hari ini jadi kita coba dulu untuk apa namanya handlingnya ini kebetulan jalannya rapat banget nih rada macet oke sekilas ya baru berapa kilo belum 1 kilo sih cuman udah bisa ngerasain kalau bawa motor ini nyaman nyaman ya posisi duduknya itu nyaman banget karena selain motornya kecil ramping pegangan juga pas banget indikatornya keliatan semuanya ini gak apa masih analog semua ya keliatan semua tapi bensinnya sadis nih mau habis gimana caranya beli ngukur fuel consumptionnya orang gak pake alat apa gitu gak usah kita pake cara tradisional aja ya ini kita isi nanti biasanya di tempat bensin itu kan ada bolongannya ada kayak besinya itu yang kita isi se-full itu lalu kita pake muter kita catet ya kan di kilometer berapa lalu nanti kita balik lagi kita isi lagi nah berapa liternya itu tinggal kita bagi rata nanti ya kita udah sampe di pompa bensin jadi kita belikan Pertalight saja mana Pertalight eh mana sih nih Pertalight ya Pertalight ya mbak nanti bisa minta nota mbak ya iya 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 berapa kah 27 ribu iya oke udah cukup mbak udah udah 28 ya nih kurang lebih segini ya rata sama besinya terima kasih ya terima kasih mbak oke bentar ya kita minggir dulu jadi kita beli Pertalight tadi masih ngerekam masih jadi kita beli Pertalight itu gimana dia kita beli Pertalight harganya 7.650 per liter volumenya 3,64 liter total harga 27.846 ya sekarang kita coba ini kilometernya 568 ya 568 jadi saya foto aja lah takutnya nanti nggak ketangkep di kamera oke sip sekarang kita coba jalan ya kita ngidur dulu sekalian merasakan bagaimana rasanya riding bareng Miogier 125 oke hop 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 oke jadi ini bentar riding ini 30 km per jam ya ini lampu ekonya nyala dan add link stopnya nyala ini dia sambil kita cerita ya sambil cerita-cerita juga beli sebenarnya add link stop itu benar bisa ngemat bensin nggak sih gitu kan karena banyak motor yang sudah menggunakan add link stop itu jarang mengaktifkan add link stop jawabannya adalah iya bener bener bisa menghemat cuman memang nggak banyak sekali ya karena lebih banyak kena di lampu merah ya itu pasti 0,0 sekian 0,0 sekian liter lah ya tapi kalau itu dikumpulin sih berasa gitu ya cuman menurut saya kawan-kawan banyak yang nggak mengaktifkan add link stop ini karena kaget tiba-tiba dia mati lalu gas gitu kan tidak terbiasa akhirnya daripada ribet matiin aja udah bahkan ada yang tombol ini diganti menjadi cut off engine cut off yuk kita coba slap slip yuk oke halo ayam oh tidur ya inilah kondisi dan pasar lalu lintas dan pasar jam berapa nih star jam 11 siang muacet jadi parah sih ini ya ini beda banget sama awal-awal covid kemarin ini sepi banget terus sekarang rame banget udah normal nih kurang pada ada nggak peduli kali sama covid ya oke untuk akselerasi ya tadi kawan-kawan lihat kan gimana macetnya jadi akselerasi memang ya nggak begitu oke-oke banget akselerasinya ya kan masih ada kayak kayak gitu cuma untuk dalam kota pertengahan di tengah kota kayak ini itu udah cukup banget ya untuk stop and go ya oh bisa ban belakang bisa ngunci wah bisa takam remnya nih wih wah ibu ratingnya bu wujur lagi kan bodinya kecil motor ini gear ini asli enak banget saya kebetulan juga sering bawa Honda Beat juga ya bukan karena karena gear sedu-dual yang mirip kayak Beat tapi sering juga bawa Beat memang sih tarikannya mungkin ya lebih okean ini ya kan 125 cc cuman dari feel bawanya itu sama artinya gampang ditekuk lincah karena kecil ya jadi kita riding mode seruntulan sekalian ngetes suspensi suspensi sama pengremannya asik asik parah nih remnya asik banget bisa dipakai ngunci-ngunci remnya tutup 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 nggak jadi ya habab habab berhub tuk ditem luk 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 balik lagi ke depan bensin tadi walaupun harus muter ya jadi biar Hai sahih hitungannya Sebenernya di komple bensin mana aja sama aja sih hai 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 mbak sampai full dulu tapi jangan lewatin besi ini Mbak ya ya iya belum cuma muter tengah kota aja pingin tahu berapa sih habisnya cuman pakai batas besi tadi itu mbak eh iya sip Oke berapa dia itu dia udah pulih segitu ya sama cuman habis 5000 rupiah tarbo makasih banyak ya kita minggir dulu 600,3 ya sudah nanti kita lihat ya berapa totalannya semua Oke 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 Sampai jumpa